Calum, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita buka kitab kita di dalam titus fasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ke-15. Titus fasal yang kedua, ayat 11 sampai ke-15. Kita akan bergantian membacanya mulai dari yang wanita terlebih dahulu. Bila saudara sudah menemukan titus fasal 2, ayat 11 sampai ke-15, mari kita membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yang pria. Tinggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup di sana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang. Dengan menantikan penggenapan, pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk mengutuskan bagi dirinya suatu umat, umatnya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Judul kotbah hari ini saya beri judul kebuah kasih karunia Allah. Ya saudara, di ayat yang awal itu dimulai dengan kata karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita terima, tapi sebetulnya itu tidak layak kita terima. Sejak aku lahir, aku dibesarkan oleh orang-orang. Mereka mengajarkan uang yang terpenting dalam hidupmu. Mereka mengajarku bagaimana cara hidup mereka. Dari kuda aku sudah merampok. Aku mengambil keuntungan dari yang lemah. Saya bahkan mempunyai mereka yang melalui jalanmu. Suatu hari aku tertangkap. Penjahat yang lainnya menikahkanmu jangan menganggap keluarga. Aku dibelenggu dengan rantai. Dan mereka mengurungku di balik jeruji. Mereka mengumumkan kepada dunia aku akan dihukum mati dalam beberapa hari. Tidak ada harapan lagi bagiku. Aku berpikir aku akan mati karena perbuatanku. Di hari eksklusi. Mereka melepaskanmu. Mereka berkata aku bebas. Tapi mengapa harusnya aku dihukum mati? Kemarin ada seorang raja yang datang untuk membebaskan kamu. Tapi kami menolak karena keadilan harus ditergalkan. Aku akan menunjukkan padamu. Dia berkata dia akan mengambil menanggung hukumanmu. Dan dia menawarkan kakiawanya untuk mengganti kakiawamu. Pesan terakhirnya adalah ini dia menyerahkan sebuah foto. Aku mengasihimu anakmu. Ternyata ini adalah anak raja yang dulu hilang diculik. Dan intinya adalah sebetulnya anak ini layak untuk dihukum mati karena kejahatannya. Sama seperti kita. Kita juga layak dihukum mati karena kejahatan kita. Karena dosa-dosa kita. Tapi Bapak yang mengasihi kita itu mau menyerahkan nyawanya bagi kita. Untuk menggantikan kita. Menerima hukuman yang seharusnya kita dapatkan. Dikantikan oleh Bapak yang mengasihi kita. Anak itu sama seperti kita ya saudara. Kita digantikan dosanya. Digantikan hukuman dosanya. Dia menanggung maut yang harusnya kita terima. Tapi kabar baiknya saudara. Dia tidak selamanya mati. Bapak kita, Raja kita, Yesus, Juru Selamat kita tidak mati. Dia hidup, dia bangkit. Dan dia sudah mengalahkan bahkan tuntutan dosa kita. Mengalahkan maut. Jadi definisi kasih karunia itu apa saudara? Kasih karunia adalah sesuatu yang kita sebenarnya tidak layak kita terima. Tapi kita terima. Allah telah memberikan nyawanya kepada kita. Walaupun kita tidak layak menerimanya. Tapi waktu Allah menawarkan hidup yang kekal itu kepada semua orang. Kepada bapak, ibu, saudara. Semua orang itu tidak bisa menerimanya. Karena apa saudara? Kalau yang sudah ikut EE pasti bisa menjawab. Karena ada yang menghalangi. Yaitu dosa-dosa kita dalam Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ini Allah lebih dulu memberi kepada kita karunia. Bukan karena kita mencari atau berusaha untuk mendapatkannya. Efesos 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Roma 3 ayat 24 juga berkata. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus. Cuma-cuma artinya kita perlu berusaha. Tidak perlu berusaha tapi diberikan secara gratis. Nah apa saja hasil dari kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama buah kasih karunia Allah adalah keselamatan. Saya minta tolong dibacakan ulang di ayat yang ke-11. Yaitu fasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya. Apa yang dilakukan oleh Allah? Yaitu dia menyelamatkan kita. Menyelamatkan semua manusia. Menyelamatkan seperti apa? Menyelamatkan seperti di ayat yang ke-14 saudara. Ayat 14 kita lihat sebentar. Minta tolong dibacakan lagi. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dia menyerahkan seperti gambaran raja tadi yang menggantikan hukuman atas anaknya. Yang menyerahkan dirinya untuk menggantikan kita. Dia membebaskan yang dahulu kita menjadi budak dosa. Diperhamba oleh dosa. Sekarang kita menjadi hamba Kristus. Sebagai gambaran saya akan memberikan sebuah cerita. Sedara ada seorang budak yang memiliki tuan yang jahat. Tuan ini sangat menyiksa budak ini. Dan kemudian ada seorang pengacara dia melihat kepada budak ini. Dan merasa kasihan. Lalu dia berkata kepada budak ini. Aku akan membelimu untuk membebaskan kamu dari tuan yang jahat. Kemudian pengacara ini pergi kepada tuan yang jahat itu. Dan berkata aku akan membeli budakmu dengan harga yang mahal. Tolong jual kepadaku. Dan tuan yang jahat itu setuju. Dan akhirnya budak ini dibawa oleh pengacara itu pulang ke rumah. Lalu sesampainya di rumah budak ini menyadari bahwa dia itu dibeli bukan untuk dibebaskan. Tapi dibeli untuk menjadi budak dari tuan yang baru yaitu tuan pengacaranya ini. Nah kemudian waktu budak ini sadar dia marah. Dia berkata kepada tuan yang baru ini, tuan pengacara ini. Tuan adalah tuan yang jahat. Kamu bilang mau membeli aku untuk membebaskan aku. Tetapi ternyata aku dijadikan budak tuan untuk melayani tuan. Lalu pengacara ini menjawab, aku memang membeli kamu untuk membebaskan kamu. Ini aku sudah menyiapkan surat bebas untuk kamu. Kemudian ditunjukkan kepada budak itu dan budak itu melihat, oh iya ini surat atas namaku dinyatakan bahwa aku bebas. Kemudian dia berterima kasih kepada tuan pengacara itu dan dia pergi berlari dari rumah pengacara itu. Karena takut, khawatir nanti tuannya akan berubah pikiran ya. Dia berlari sejauh mungkin, berlari sekencang mungkin. Dan waktu dia berlari, dia baru sadar, dia tidak tahu tujuannya mau kemana. Kemudian dia berhenti dan dia berpikir, aku tidak punya siapa-siapa, aku mau kemana. Tapi dia ingat, tuan pengacara tadi adalah tuan yang baik. Aku akan kembali padanya. Dan dia berbalik, kemudian dia berlari, kemudian dia kembali ke rumah pengacara itu. Dan sesampainya di sana dia panggil, tuan pengacara. Si pengacara ini kaget, kenapa kamu kembali? Kan kamu sudah dibebaskan. Saya baru sadar bahwa saya tidak punya tujuan kemana. Saya izinkan saya untuk melayani tuan seumur hidup saya menjadi budak tuan. Nah, sama seperti kita saudara, waktu kita dibebaskan dari perbudakan dosa, dari hamba dosa menjadi hamba Kristus, kita dibebaskan bukan berarti kita bebas melakukan semaunya kita sendiri. Tapi kita ada di bawah Kristus, kita milik Kristus dan kita taat kepadanya dan melayani dia. Amin saudara, di ayat yang ke-14 tadi, menyerahkan, membebaskan dan juga menguduskan kita. Yang artinya adalah kita dipisahkan, menguduskan kita dipisahkan untuk menjadi miliknya Allah saja. Buah keselamatan itu menghasilkan perbuatan yang baik. Waktu Allah menawarkan keselamatan kepada semua orang, tapi semua orang itu tidak bisa selamat. Tadi ada yang menghalangi, yaitu dosa kita. Hanya orang yang menerima tawaran Allah, yang beriman kepada Yesus yang akan selamat. Kalau misalnya anak kita sedang bermain pasir, sedang bermain lumpur, lalu pakaiannya kotor, tubuhnya semua kotor. Apakah kita tidak mengasihi anak kita itu? Tentu tidak, kita tetap mengasihi dia. Waktu dia badannya kotor, pakaiannya kotor, apakah dia tidak layak menjadi anak kita? Tentu tidak, tetap dia adalah anak kita. Walaupun kita mengasihi anak kita apa adanya, tapi kita tidak bisa membiarkan kondisi anak kita itu apa adanya. Kita pasti kalau mengasihi dia akan memberikan pakaian yang baru, yang bersih, memandikannya. Sama seperti kita waktu Allah menawarkan kepada kita pakaian yang bersih. Apakah waktu anak kita ditawari pakaian bersih, pakaiannya otomatis bersih? Tentu tidak. Dia harus mau menanggalkan pakaian kotornya, dia harus mau mandi membersihkan badannya, dia harus mau menerima pakaian yang baru itu, dan dia harus memakainya, mengenakannya. Waktu Allah menawarkan keselamatan kepada semua orang, apakah otomatis semua orang selamat? Tidak. Orang itu, kita itu harus menanggalkan pakaian lama kita, dosa-dosa kita yang lama. Dan kita mau dibersihkan, dibasuh oleh darah Yesus. Dan kita menerima Yesus, kita mengenakan pakaian yang baru. Kita menjalani hidup yang baru di dalam Kristus. Orang yang menerima tawaran Allah dengan beriman kepada Yesus akan selamat. Amin, saudara. Di ayat yang ke-14 juga dikatakan, ia menjadikan, menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik, umat yang rajin berbuat baik. Jadi, buah dari keselamatan itu adalah perbuatan baik kita. Di dalam bahasa Inggris, rajin berbuat baik itu menggunakan kata eager, yang artinya sangat menginginkan. Dan zealous, yang artinya antusias mengejar perbuatan baik. Saya suka membandingkan dengan terjemahan lain, karena akan lebih dalam artinya, saudara. Jadi, bukan hanya sekedar rajin, tapi betul-betul mengejar perbuatan baik itu. Kenapa, saudara? Bukan karena kita untuk mendapat keselamatan, tapi hasil dari keselamatan itu justru adalah perbuatan baik kita. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai penghargaan kita kepada Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 10 juga dikatakan, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan perbuatan yang baik. Kemudian buah kasih karunia Allah yang selanjutnya adalah instruction. Minta tolong dibacakan kembali Titus 2 ayat yang ke-12. Titus fasal 2 ayat ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Buah kasih karunia Allah yang berikutnya adalah didikan. Dalam Titus 2 ayat 12 dikatakan, iya kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kininya itu kasih karunia Allah mendidik kita. Nah saya cari kata aslinya saudara, mendidik itu ternyata memiliki banyak arti. Artinya adalah instruct, train, teach, dan educate. Instruct itu artinya memberi petunjuk, lalu melatih, mengajar, dan mendidik. Jadi kasih karunia Allah itu memberi petunjuk kepada kita. Melatih kita, mengajar kita, mendidik kita. Saya adalah orang yang tidak suka membaca instruction book atau manual book. Biasanya kalau kita beli barang elektronik kan ada ya, buku petunjuknya, manual booknya. Nah saya jarang membaca itu saudara, suatu saat baterai saya itu rusak baterai hp saya, lalu saya beli yang baru. Kemudian waktu saya menerima, saya langsung buka itu segelnya, boxnya, saya ambil barangnya, saya taruh boxnya beserta dengan kertas-ketas yang saya anggap tidak penting itu. Lalu saya langsung pasang baterai ini ke hp saya, saya berharap hp saya langsung bisa nyala, tapi ternyata tidak bisa nyala. Saya coba charge, ternyata tidak ngisi baterainya. Lalu saya protes kepada penjualnya, ya kenapa saya dikasih barang yang rusak itu. Kemudian penjual itu menyarankan kepada saya, coba dilepas plastik bagian pinggirnya, di kuningannya itu, dilepas lalu coba dipasang lagi baterainya. Dan benar saya lihat di baterainya ada plastik kuningan yang menutupi, lalu saya lepas, saya pasang kembali di hp saya dan ajaib saudara, nyala hpnya. Ini bukan kesalahan penjual, tapi kesalahan saya yang tidak tahu, yang tidak membaca petunjuknya. Padahal di box juga ada, apa namanya, cara memakainya, cara memasang baterai, juga cara merawatnya. Nah Tuhan juga memberikan instruction, memberi petunjuk melalui alkitabnya saudara, melalui firman Tuhan di dalam alkitab. Kalau ini surat Titus itu ditulis oleh Paulus untuk Titus, ditujukannya kepada orang kereta. Waktu itu belum ada perjanjian baru, jadi masih pakai kitab-kitab di perjanjian lama. Dan kata instruction ini ternyata banyak ditemukan di kitab Amsal. Makanya kalau kita membaca kitab Amsal itu sangat banyak petunjuk disitu untuk menjalani hidup yang bijaksana. Kita itu diciptakan oleh Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, kita tidak boleh sembarangan menggunakan tubuh kita, menggunakan hidup kita dengan sembarangan tidak boleh. Tapi kita harus sesuai dengan instruksi Tuhan, petunjuk Tuhan. Banyak orang tidak tahu bagaimana cara menjalani hidupnya, banyak orang mencari petunjuk bukan dari alkitab, tapi dari yang lain-lain. Ada dukun online ya zaman sekarang, saya juga pernah lihat itu di toko buku yang besar di Semarang menjual kartu tarot. Kalau saudara belum bapak ibu, saudara tidak tahu kartu tarot itu adalah seperti ini, dia setumpuk kartu yang banyak gambarnya, tujuannya untuk meramal masa depan. Apakah ada yang pernah menggunakan kartu tarot di sini? Saya harap tidak ya saudara, karena kita mempunyai alah yang hidup. Saya lihat orang-orang beragama, yang lainnya tetap percaya kepada hal-hal yang seperti ini. Bisa untuk mencari jodoh, untuk menentukan pekerjaannya apa nanti, kapan aku akan menikah, dan lain sebagainya. Ini adalah cara-cara orang dunia. Mungkin bapak ibu saudara pernah mendengar istilah Bible, singkatannya adalah basic instruction before leaving earth. Bible itu adalah alkitab ya saudara, basic instruction before leaving earth, yang artinya adalah petunjuk dasar sebelum meninggalkan dunia. Bisa dipas-pasin kayak begini ya, tapi memang betul. Ini adalah petunjuk dasar kita, alkitab kita itu adalah petunjuk dasar kita sebelum kita kembali kepada Bapak, sebelum kita meninggalkan dunia ini. Nah kasih karunia Allah itu melatih kita untuk apa saja? Mendidik kita supaya kita meninggalkan kevasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yang pertama meninggalkan kevasikan. Kevasikan itu adalah hidup yang berlawanan dengan kehendak Allah. Keinginan-keinginan duniawi. Banyak contohnya kevasikan dan keinginan-keinginan duniawi di dalam alkitab. Tapi saya akan ambil sedikit contoh dari Titus 3 ayat 3. Dikatakan di situ, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba, berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci dan sebagainya. Banyak saudara contoh-contohnya itu di alkitab. Saudara nanti bisa baca kembali kitab Titus ini termasuk kitab yang pendek. Hanya ada tiga pasal saudara. Kasih karunia Allah melatih kita untuk say no to ungodliness and worldly passion. Itu terjemahan bahasa Inggrisnya. Biasanya kita dengarnya say no to drugs. Berkata tidak terhadap obat-obatan terlarang. Tapi kali ini kita mau belajar say no to sins. Artinya apa? Berkata tidak terhadap dosa. Coba Bapak, Ibu, Saudara bisa melihat ke sebelah kanan kirinya dan berkata say no to sins. Berkata tidak terhadap dosa. Amin saudara ya. Kemudian kasih karunia Allah mendidik dan melatih kita. Supaya kita hidup bijaksana. Artinya menahan diri atau menguasai diri. Adil, artinya tulus. Beribadah, artinya setia kepada Allah dan hidup dewasa rohani. Di dalam dunia sekarang ini. Waktu surat ini ditulis, sudah lama ya pastinya. Dan ini masih berlaku di dunia sekarang ini. Bahkan firman Tuhan berkata dunia kita ini akan semakin buruk. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, orang-orang yang setia kepada Tuhan akan dianiaya. Maksudnya apa saudara? Moralitas dunia itu sudah sangat turun. Kekudusan juga standarnya turun. Mungkin anak-anak muda sekarang kalau pacaran gayanya beda dengan zaman dulu. Semakin parah. Ciuman itu sudah biasa. Kekudusannya turun standarnya. Pelukan biasa dan lain-lain sampai seks bebas juga akhirnya menjadi biasa. Karena apa? Standar kekudusan Allah menurun. Semakin hari semakin menurun. Mungkin para pria kalau misalnya kumpul-kumpul, kalau enggak minum sampai mabuk atau merokok atau berkata-kata kotor atau misuh itu dianggap kuper, kurang pergaulan. Atau yang wanita mungkin enggak ngikutin tren, enggak ikutin fashion, atau mungkin tidak mau diajak gosip. Atau mungkin malah kita suka hal-hal yang rohani dianggap sok suci. Seperti itu. Nah itu standar moral, standar kekudusan dunia semakin menurun. Nah Allah melatih kita untuk menolak itu semua. Katakan menolak, menolak itu semua. Apakah saudara pernah merasa dianiaya dalam hal ini? Maksudnya dianiaya adalah waktu saudara setia kepada Allah, waktu saudara mengikuti standar kekudusan Allah, saudara diejek atau mungkin dibenci atau mungkin dikata-katain. Pernah saudara? Firman Allah sudah mengatakannya, kita akan dibenci waktu kita mengikut Yesus. Nah kasih karunia Allah itu melatih. Melatih itu namanya berlatih itu harus setiap hari. Saya memiliki seorang murid yang belajar bahasa Inggris, dulunya hanya satu minggu, satu kali saja dia les bahasa Inggris. Karena dia orang tuanya tidak bisa sama sekali bahasa Inggris, dia juga bahasa Inggrisnya nol. Akhirnya saya membantu dia. Dan kemudian satu tahun berikutnya orang tuanya berkata, anak ini mau saya masukkan ke sekolah favorit yang di Semarang dan itu membutuhkan bahasa Inggris yang bagus. Oh ya bisa, tolong diajari anak saya ya. Lalu saya berkata ya bisa, tapi bahasa Inggris itu tidak seperti matematika. Yang kalau dikasih rumus, satu rumus bisa menyelesaikan semua persoalan. Bahasa Inggris itu harus dilatih setiap hari. Setiap hari harus diucapkan, bukan hanya mengerti rumus di otak saja. Tapi harus dipraktekkan. Kemudian orang tua ini bilang, ya saya mau melakukan apapun supaya anak saya bisa bahasa Inggris. Dan akhirnya saya bertanya kepada orang tuanya ini, Bapak Ibu bersedia tidak untuk mendukung anak ini setiap hari di rumah untuk belajar bahasa Inggris? Oh ya kami siap. Nah waktu orang tuanya berkata begitu, saya kasih rencana pembelajaran, saya kasih instruction, saya kasih step-step bagaimana supaya bisa lancar bahasa Inggrisnya di rumah. Nah setiap hari sekarang dia ada jadwal untuk conversation dengan saya selama 15 menit per hari. Dan dua kali dalam seminggu ketemu dengan saya untuk pembahasan yang lebih dalam. Dan waktu seminggu berlalu, ada perubahan yang buat saya itu luar biasa. Dari yang tadinya nol, yang tidak bisa. Akhirnya dia berani ngomong bahasa Inggris walaupun masih amburadul. Dia pernah ngomong ke saya, I mau sleep miss. Harusnya kan I want to sleep, tapi dia tidak tahu mau itu bahasa Inggrisnya apa. Jadi dia berani ngomong walaupun kacau. Tapi saya bilang kamu lebih hebat sekarang. Sekarang karena kamu berlatih setiap hari, akhirnya kamu bisa ngomong bahasa Inggris. Saya yakin kamu pasti berhasil. Sama seperti kita, waktu kita dilatih oleh Allah untuk meninggalkan kevasikan, keinginan dunia. Dan kita berlatih untuk menjadi orang yang bijaksana, adil dan beribadah. Tentunya dengan pertolongan roh kudus, kita melatih diri kita setiap hari. Untuk say no to sins, kita pasti akan bisa. Tidak ada yang tidak mungkin karena semua bukan karena kita. Tapi karena pertolongan dari roh kudus. Amin. Titus yang kedua, ayat yang ketiga belas. Waktu kita dilatih, itu kita juga menantikan penggenapan pengharapan kita. Yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Apa maksudnya saudara? Menantikan, sambil menantikan penggenapan pengharapan. Yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua kali. Kita menanti dengan pengharapan yang bahagia, bukan hanya berharap tapi juga dengan hati yang bahagia. Saudara, menanti apa yang paling bahagia untuk saudara saat ini? Apakah menanti weekend? Waktu kita bisa family time? Waktu kita bisa istirahat dari pekerjaan kita? Apakah kita sedang menanti awal bulan? Karena tabungan kita akan terisi lagi. Ataukah kita sedang menanti 12-12? Di toko sebelah. Saudara tahu yang suka belanja online ya. 11-11 sudah lewat, jadi kita menanti yang 12-12 ya. Diskon. Saudara, sekarang belanja online kita harus melihat-lihat yang mengenai yang diskon. Menanti apa yang bahagia untuk saudara? Saya dulu dengan mantan pacar saya, yang katanya orang mantan pacar ya, sekarang jadi suami saya. Saya dulu LDR saudara, long distance relationship. Jadi istilahnya pacaran jarak jauh gitu ya. Dari Bandung ke Semarang. Ya enggak terlalu jauh-jauh amat sih ya. Cuman kita saking sibuknya dengan kesibukan masing-masing. Saya waktu itu juga bekerja, kita jarang bertemu ya. Saya bilang, sempat bilang sama dia, nanti kalau jarang ketemu saya lupa loh pajah kamu. Lalu kita memutuskan untuk ambil waktu video call satu minggu sekali. PTM ya kalau zaman sekarang ya, pembelajaran tatap muka. Tapi ini bukan ya, ini video call untuk ya kangen-kangenan ya. Alasan saya nanti bakal lupa gitu ya. Nah hari Senin kita ambil waktu untuk video call, untuk bertatap muka, untuk mengingat kembali. Itu hanya alasan saya ya saudara. Nah hari Senin ini menjadi hari yang spesial buat saya. Saya menanti setiap hari Senin. Pernah suatu saat, suatu Senin itu batal untuk video call, karena ada sibukan apa saya lupa. Nah hati saya waktu itu agak kecewa ya. Tapi saya punya pengharapan, karena Senin berikutnya akan bertemu lagi. Saya tahu Senin berikutnya akan bisa berjumpa lagi. Nah maka itu saya tidak larut dalam kesedihan. Tapi saya punya pengharapan. Sama seperti kita, waktu Yesus menjanjikan akan datang kembali. Kita menanti dengan penuh pengharapan, karena kedatangan Yesus itu tidak menakutkan saudara ya. Banyak orang berpikiran kedatangan Yesus itu medeni gitu ya. Tapi tidak, justru apa yang kita pikirkan kebahagiaan yang sempurna itu bisa didapat di dalam Yesus. Waktu kita bersama dengan Yesus tidak ada kesedihan. Kita bisa bertemu kembali dengan orang-orang yang lebih dahulu. Kembali kepada Bapak. Itu adalah suatu penghiburan, pengharapan yang bahagia. Haleluya. Kemudian buah dari kasih karunia Allah yang berikutnya adalah declaration atau pemberitaan Injil. Buah kasih karunia Allah adalah pemberitaan. Saya minta dibacakan kembali di ayat yang kelima belas. Itus fasal dua ayat lima belas. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya, amin. Jadi buah dari kasih karunia Allah adalah pemberitaan Injil. Paulus memberikan surat kepada Titus ini untuk menasehati orang kereta. Kenapa saudara? Karena orang kereta itu karakternya buruk. Tertulis di Titus 1 ayat 10 sampai yang ke-16. Tidak saya bacakan semua, tapi saya akan ambil contoh-contohnya saja. Mereka orang yang tidak tertib, omongannya sia-sia, mengacau banyak keluarga, mengajarkan yang tidak-tidak pembohong, binatang buas, pelahap yang malas, percaya dongeng-dongeng Yahudi, berpaling dari kebenaran. Akal maupun suara hati mereka najis, mengaku mengenal Allah tapi dengan perbuatan menyangkal dia. Keji dan durhaka, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Luar biasa daftarnya ya, daftar jeleknya banyak sekali. Maka itu Paulus memberikan surat ini untuk menasehati orang-orang di sana. Nah saudara apakah ada saat ini di sekeliling saudara, orang-orang yang memiliki karakter-karakter seperti orang kereta ini. Jangan-jangan kita sendiri. Atau jangan-jangan keluarga kita, teman kita atau bahkan anggota komsel kita masih ada yang. Seperti ini, kita harus cek keluarga kita sudah menerima keselamatan belum? Anggota komsel kita sudah menerima keselamatan atau belum? Jika belum, saudara harus beritakan, ajarkan melalui pemuritan. Bapak-ibu yang belum ikut komsel, ikut komsel supaya bisa dimuridkan. Nasehati, yakinkan melalui kesaksian hidup kita. Dikatakan di ayat yang kelima belas itu dengan segala kewibawaanmu. Artinya dengan pertolongan roh kudus, ya wibawa dari roh kudus, dari Kristus. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Kenapa? Karena kita harus alami dulu, kita melakukan terlebih dahulu, kita diselamatkan lebih dahulu, kita dididik oleh kasih karunia Allah terlebih dahulu, baru kita bisa memberitakan kepada orang lain dan orang lain tidak akan menganggap kita rendah karena kesaksian hidup kita baik. Kalau kita juga karakternya seperti ini, seperti orang kereta ini, waktu kita memberitakan pasti orang akan mencipir ya. Akan menganggap kita, ah kamu cuma ngomong doang. Nah kita tidak mau seperti itu, kita kan sudah dididik oleh kasih karunia Allah, melakukan perbuatan baik. Nah kita menjadi saksi melalui kehidupan kita. Kita harus mengalami dulu dan melakukannya terlebih dahulu. Hati kita waktu kita dididik oleh Allah itu pasti akan berubah menjadi hati yang penuh belas kasihan. Yang waktu memandang orang yang belum selamat, kita akan memandang seperti Yesus memandang dia. Kita punya belas kasihan, kita ingin dia juga diselamatkan, kita ingin dia juga mengalami kasih karunia Allah. Pemberitaan Injil merupakan buah dari kasih karunia Allah. Bahkan Rasul Paulus pernah berkata di dalam Korintus, Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Jadi upahnya Paulus adalah memberitakan Injil tanpa upah. Ya itu berarti dia menganggap menginjil atau memberitakan kabar baik ini adalah suatu kehormatan. Bahkan itu upahnya sendiri gitu. Bukan karena disuruh atau terpaksa, tapi itu benar-benar datang dari hati yang berubah. Datang dari hati yang sudah menerima undeserved grace. Yaitu kasih karunia yang tidak layak kita terima. Tapi waktu kita menerima, kita otomatis memberitakan. Harusnya seperti itu. Kalau kita belum memberitakan Injil itu harus ditanyakan, Apakah kita benar-benar sudah mengalami kasih karunia Allah dalam diri kita? Kalau hati kita tidak peduli sama orang lain, kita harus bertanya. Apakah kita sudah mengalami sendiri kasih karunia Allah? Keselamatan dalam Allah, dalam Yesus Kristus. Saya akan tutup khutbah hari ini dengan sebuah cerita saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang mengunjungi kenalannya memiliki pabrik sabun. Waktu mereka bercakap-cakap sudah sekian lama, kemudian pemilik pabrik sabun ini berkata kepada hamba Tuhan ini, Injil yang kamu beritakan itu sia-sia. Kenapa? Karena masih banyak tuh orang jahat di dunia ini. Tapi hamba Tuhan ini tidak langsung menjawab. Dan dia kebetulan melihat di situ, dekat pembuangan limbah pabrik sabun ini, ada anak-anak yang sedang bermain lumpur. Sedang bermain kotor. Kemudian hamba Tuhan ini berkata kepada pemilik pabrik sabun ini, Eh sabunmu juga tidak berguna, sia-sia. Kenapa? Karena banyak tuh anak-anak yang masih kotor. Oh ya beda dong, kalau sabun itu harus dipakai, harus dipakai untuk mandi supaya bersih. Kemudian hamba Tuhan ini berkata, Ya betul, tepat sekali. Injil juga seperti itu. Harus dihidupi terlebih dahulu. Banyak orang yang masih kotor, kenapa? Karena Injil tidak diberitakan. Injil, kabar baik, bukanlah Injil, atau kabar baik jika tidak diberitakan. Kabar baik bukanlah kabar baik jika tidak diberitakan. Bagaimana orang bisa mengerti ini kabar baik, kalau tidak ada yang memberitakannya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita tutup Alkitab kita. Kita mau melakukan firman Tuhan ini. Kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan. Bukan hanya mendengar saja, tapi kita belajar melakukannya. Kita praktekan.